Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sejarah Syiroh Berikut dengan penjelasan penjelasannya Bahkan judul aslinya itu adalah Fikhus Syiroh Yaitu Fikih Syiroh Artinya Syiroh itu dengan secara Ada kajian Fikihnya Ada kajian Fikihnya Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Syiroh Nabawiyah Analisis ilmiah menhaji Terhadap sejarah pergerakan Islam Di masa Rasulullah SAW Kualitasnya ini yang Cetakan dari Robani Press Di Robani Nah menariknya Pada buku ini adanya Ibroh Penjelasan Hikmah dari setiap Kejadian-kejadian di masa Rasulullah SAW Dan bagaimana menjawab Permasalahan Permasalahan Yang ada pada saat ini Terutama Permasalahan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yang tidak menyukai Islam Yang tidak menyukai Rasulullah SAW Dan Islam Sehingga Disini kita akan Diajak untuk Membuka pikiran kita Membuka pikiran kita Secara logika Secara Pemikiran Berbahwa Apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW Itu adalah sebagai bukti Bukti akan kebenaran Sebagai mana mungkin pernah saya bahas juga Pada pertemuan sebelumnya Contohnya itu ketika Masa permulaan Wahyu Ketika Rasulullah SAW Menerima Wahyu Pada saat pertama kali itu Dalam keadaan gemetar Dalam keadaan ketakutan Nah ini adalah Salah satu penjelasannya Bahwa itu adalah Suatu sifat alamiah Ketika seorang Menerima suatu hal yang baru Hal yang dari luar Hal yang memang Bukan dari Buah pikirannya sendiri Bukan dari Hasil perlindungannya sendiri Sehingga itu dapat Menangkis Dapat Menapikannya Dapat Membantah Pikiran-pikiran Orang-orang yang mengatakan Bahwa Al-Quran Wahyu dari Allah SWT Itu adalah Hasil pikirannya Muhammad Nah Ini menjadi satu Bukti bahwa Apabila memang itu Hasil buah pikirannya Rasulullah SAW sendiri Maka Rasulullah SAW itu Tidak akan ketakutan Tidak akan Mengalami gemetar Sehingga Minta Kodejah R.A. ketika itu Untuk diselimuti Nah ini adalah Suatu Ibroh Yang dijelaskan Pada Buku Siroh Nabawiyah ini Memang Pada buku Siroh ini Terkadang Terkadang Dia Sirohnya sedikit Penjelasannya itu Sedikit Tapi Ibrohnya sangat banyak Dan Lebih Kepada Sirohnya itu Lebih kepada Hal-hal yang Kalau dibilang itu Ini ya Apa namanya Hikmah Syarat dengan Hikmahnya Sehingga ada Beberapa hal Yang mungkin Agak terlewat Mungkin bisa didapatkan Di buku siroh yang lain Contohnya itu Ketika Rasulullah SAW Ketika itu Belum menjadi Rasul dan Nabi Ketika terjadi Pembangunan Kaabah Membangun Kaabah Ketika Rasulullah SAW Berusia umur 35 tahun Ketika itu Rasulullah Sedang Membantu Membangun Kaabah Dan Abas Laman beliau Ketika itu Meminta Rasulullah Untuk Menyingkapkan Jubahnya Menyingkapkan jubahnya Untuk Agar jubahnya itu Tidak Terkena air Karena ketika itu Mekah Al-Mukaroma Sedang mengalami banjir Sedang mengalami banjir Dan Disini Hanya dikatakan Bahwa Bukhari Melihatkan Di dalam Sahihnya Dari hadis Jabir Bin Abdul Radul Anhu Yang berkata Ketika Kaabah Dibangun Nabi SAW Nabi SAW Dan Abas Beri mengusung batu Abas berkata Kepada Nabi SAW Sikirkanlah Kainmu Di atas lutut Maksudnya itu Disingkapkan Diangkat Kemudian Nabi SAW Mengingatkannya Di dalam buku Siroh yang lain Dijelaskan Ketika itu Rasulullah SAW Ketika menarik Bajunya Di atas Lutut Maka ketika itu Auratnya terbuka Sehingga Allah SWT Menjelembabkan Artinya Rasulullah Terjatuh Sehingga Beliau Auratnya Tidak Tidak Terlihat Kenapa Karena Ketutupan Air Ketutupan Air Di buku Siroh ini Tidak Dijelaskan Ini hanya Mengatakan Kemudian Nabi SAW Mengingatkannya Lalu Dilanjutkan dengan Nabi SAW Memiliki pengaruh Besar Dan menyesuaikan Kemudian yang Timbul akibat Persisian Antara kabilah Tentang siapa Yang berhak Mendapatkan Kehormatan Meletakkan Hajar Aswad Ini juga Tidak Dijelaskan Secara detail Tidak Dijelaskan Secara detail Hanya Dikatakan Bahwa Rasulullah Memiliki Peran Yang Besar Memang Benar Tapi Bagaimana Detailnya Kalau di buku Siroh yang lain Mungkin Dijelaskan Bagaimana Rasulullah Itu memberikan Solusi Yaitu Dengan Cara Meletakkan Batu Hajar Aswad Di tengah-tengah Sebuah Kain Yang mana Setiap Ujung-ujung Kainnya Itu Dipegang Oleh Para Pemuka Pemuka Kabilah Kabilah Yang ada Ketika itu Dan Terakhirnya Rasulullah Yang meletakkan Batu Hajar Aswad Tersebut Ketempatnya Kembali Itu Di buku Siroh yang lain Itu ada Tapi Kalau Di sini Hanya dikatakan Semua pihak Tunduk pada Usulan Yang diajukan Nabi Karena Mereka Menang Sebagai Al-Amin Terpercaya Dan Mencintainya Nah Ini Apa namanya Dilanjutkan Dengan Ibroh Langsung Dijelaskan Dengan Beberapa Ibroh Atau Adanya Penjelasan Adanya Hikmah Apa sih Dari Siroh Tersebut Mungkin Itu Salah satu Kelebihannya Dan Mungkin Itu juga Kurangnya Oleh karena Itulah Setiap Siroh Setiap Siroh Itu Memiliki Kelebihan Kelebihan Yang dijelaskan Dan Juga Kekurangan Setiap Siroh Oleh karena Itulah Kalau Ingin tahu Lebih banyak Punya buku Siroh Jalan Cuma Satu Tapi Kalau bisa Agak Lebih banyak Dan Juga Disini Memang Lebih Kepada Hikmah Hikmah Dan Disini Ketika Peristiwa Ikhtilak Menjadi Di Guahira Disini Hanya Sedikit Sekali Menjelaskan Lalu Langsung Dilanjutkan Dengan Ibroh Uzlah Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallam Disana Sedikit Sekali Lalu Ibroh Yang Banyak Lalu Permulan Wahyu Ini cukup Lumayan Banyak Dijelaskan Permulan Wahyu Ini cukup Banyak Lalu Dijelaskan Dengan Ibroh Dijelaskan Dengan Manfaat Manfaatnya Yang cukup Lebih Banyak Lagi Lalu Ada Bagian Yang ketiga Itu Sejak Kenabian Hingga Hijrah Dilanjutkan Beberapa Tahapan Da'wah Islam Dilanjutkan Rasulullah Sallallahu Da'wah Secara Rahasia Yang Dijelaskan Dalam Buku Ini Buku Ini Memang Cocok Sekali Bagi Orang Orang Yang Berkecimpung Dalam Dunia Pergerakan Islam Dan Ingin Mengetahui Fikih Siroh Walaupun Sekarang Sudah Ada Beberapa Penyel Siroh Yang Ada Fikih Siroh Yang Ada Penjelasannya Juga Bukan Ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Sekarang Sudah Ada Beberapa Yang Fikih Ini Inilah Buku Fikih Siroh Yang Pertama Sebelumnya Itu Yang Ditulis oleh Beberapa Ahli Siroh Dia Hanya Menjelaskannya Hanya Menguraikan Bagaimana Sejarah Nabi S.A.W. Dan Setiap Penyelis Siroh Memiliki Karakter Masing-masing Yang Tidak Ada Yang Lain Sebelum Sebelumnya Di Pertama Pertama Mungkin Pernah Menjelaskan Juga Ada Beberapa Penulis Siroh Yang Semuanya Memiliki Keunggulan Masing-masing Dan Karena Itulah Kita Apabila Ingin Mempelajari Sesuatu Hal Terutama Dalam Bidang Agama Itu Kita Jangan Takut Rugi Jangan Takut Untuk Keluar Dana Karena Itu Semuanya Kembali Pada Diri Kita Itu Semuanya Kembali Pada Diri Kita Itu Semuanya Kembali Pada Kita Sendiri Dan Untung Pun Kita Sendiri Sehingga Kita Mengetahui Kejadian Kejadian Yang Ada Pada Saat Itu Pasti Terulang Pada Saat Ini Kalau Dibilang Sejarah Itu Hanya Berulang Berulang Dan Sejarah Ada Pengalaman Yang Terbaik Apalagi Sejarah Di Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Demikianlah Sedikit Ulasan Mengenai Sirah Nabawiyah Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Rabadan Al-Buti Kita tutup Nampaca Assalamualaikum Bapak 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh